Kenaikan harga komoditas Sembako di awal tahun 2022 mengalami kenaikan, khususnya minyak dan beras. Harga minyak curah maupun kemasan masih terus meningkat. Di pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, menjelang periode Natal tahun 2021, harga minyak curah mencapai Rp13.000 hingga Rp20.000 per kilogram. Sementara harga minyak kemasan per kilo rata-rata di atas Rp30.000. Meski harga melejit, ketersediaan minyak goreng di pasar Kebayoran Lama masih aman. Belum ditemukan kelangkaan hingga kini. Pak, mau nanya soal kenaikan minyak itu ngaruh nggak sama pembeli? Ya, ngaruh sih, tapi nggak signifikan karena itu bayangan rokok. Walaupun makan, pasti dibeli. Terus kenaikannya udah dari kapan, Pak? Sekitar dua bulanan, ada sebelum tahun baru. Di awal di harga Rp13.000, sekarang nyampe Rp20.000, berarti berapa persen tuh? 70 persen ya, kenaikannya sekitar 70 persen lahatnya. Kalau harapan malah tinggal harapan, susah. Berharap kepada pemerintah, apapun yang dikeluhkan nggak pakalan. Jadi nggak punya harapan lah, apapun jalanin aja. Sekarang protes mah nggak udah guna, soalnya mereka berkuasa. Soalnya dulu mereka belum berkuasa, mah naik dikit aja protes di jalanan. Sekarang mah protes di jalanan, nggak kalah ngaruh. Sementara salah satu pedagang beras, Indra, mengatakan kenaikan harga beras berdampak daya beli masyarakat. Meski beras merupakan bahan pokok, ia mengeluhkan pembeli menurun. Banyak. Ya, begitulah. Tadi sebelumnya harganya, saya jual ke liter Rp8.000, sekarang menjadi Rp9.000. Kalau saya literan, naikinnya Rp100.000. Kalau perkarungnya tuh bisa naik, bisa Rp30.000, Rp40.000. Kenaikan harga minyak juga berdampak pada Sidiq, salah seorang penjual cimol. Menurutnya, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kenaikan harga minyak hanya mencapai Rp12.000 per kilogram. Sementara tahun ini mengalami peningkatan drastis, mencapai Rp20.000 per kilogram. Kalau masalah buat produksi penjualan mah jelas ngaruh, kak. Biasa kan tahu sendiri, minyak kan per kilonya udah ketahuan. Perbedaannya jauh banget. Gak kayak dulu gitu kan, kalau buat minyak curah. Tapi kalau buat minyak yang lain mah, kita kan gak bisa pakai minyak yang lain. Sebab kalau minyak lain itu kan minyak sekali pakai, kak. Terus kalau minyak-minyaknya kayak gini, minyak curah itu, ya produksinya buat orang-orang dagang gorengan. Ataupun yang lain lah, intinya kan orang dagangan kaki lima. Kalau minyak yang kemasan gitu kan buat masak, kak. Kita gak bisa pakai minyak kayak gituan. Biasa per kilo paling mahal Rp12.000, sekarang udah hampir Rp20.000. Tetap kan adanya minyak naik, tetap kita penjualan, tetap kita naikin. Gak mungkin penjualan kayak dulu lagi. Paling kita dapat komplenan dari pelanggan-pelanggan gitu. Kok beda gitu kan. Ada aja gitu, beda biasanya banyak. Sekarang sedikit. Ya kita kan coba jelasin, sekarang belanjaan apa-apa mahal gitu kan. Ya kalau harapannya pribadi mah dari kita-kita semua pedagang kaki lima, kita distabilin lagi aja dah harga minyak, khususnya minyak-minyak curah gitu kan. Katanya Indonesia, tau kan, produksi kelapa sawit terbesar gitu kan, si Asia Tenggara. Kok kenapa minyak curah segitu mahalnya gitu loh, Pak. Kenaikan bahan pokok juga dialami oleh beberapa komoditas lain seperti telur dan ayam. Harga telur per hari ini mencapai Rp27.000 per kilogram. Sementara ayam masih di harga Rp40.000. Adapun harga cabai rawit per hari ini mengalami penurunan sebesar Rp80.000 per kilogram dibanding periode Natal dan Tahun Baru yang mencapai Rp120.000 per kilogram. Terima kasih.